Yuk bro, kita belajar dari judi online. Bukan, maksudnya bukan belajar main judi online. Gua menentang banget hari ini. Buat lo yang masih punya aplikasi judi di HP, hapus sekarang bro, sebelum hidup lo sengsara. Jadi, yang mau kita pelajari adalah gimana judi online bisa menjerat pemainnya. Buat terus-terusan main dan main, padahal udah jelas-jelas kalah dan rugi terus. Kalau lo bisa paham hal ini, lo bisa terapkan ke hal lain yang bermanfaat dalam hidup dan jadi cowok yang ketagihan ngelakuin hal yang baik dan positif. Oh ya, catatan bro. Gua pernah meneliti tentang psikologi di balik perjudian. Riset langsung di kasino di Macau dan Manila waktu zaman gua kuliah S2 Psikologi dulu. Langsung aja. Pertama, Illusion of Control. Judi online seolah-olah bisa menanamkan kesan kalau lo menang, itu karena lo jago mainnya. Karena linknya gacor, kombinasi yang lo pilih tepat, lo punya keberuntungan yang bagus. Intinya, lo bisa menang karena lo hebat. Jadi kalau lo kalah, lo tetap yakin lo akan menang karena lo punya kemampuan buat menang. Padahal, yang nentuin menang enggaknya itu algoritma, mesin, software, bro. Bukan lo sendiri. Kalau lo lagi menang, lo lagi dikasih menang sama algoritma. Bukan karena lo jago maininnya. Pelajarannya apa dalam hidup ini saat lagi ngerjain sesuatu yang penting? Fokuslah. Kalau diri lo itu jago, bisa, sanggup, akan menang. Jadi kalaupun masih kalah pun, lo percaya suatu saat nanti lo akan menang. Karena lo punya kemampuan buat memenangkan hal itu. Kedua, hadiah dan bonus. Tiap kali depo, daftar, lo pasti dapet bonus macem-macem kan? Ada mungkin bonus chips, bonus free spins, dan sebagainya. Kalau dikasino dunia nyata, lebih gila-gilaan lagi bonusnya, bro. Makanan gratis, minuman gratis, hiburan live music gratis. Jadi walaupun kalah, lo ngerasa tetap dapat sesuatu. Pelajarannya apa? Selalu kasih reward ke diri lo sendiri tiap kali lo mencoba sesuatu yang bagus, tapi sulit. Paling nggak, rewardnya berupa pujian ke diri sendiri. Gagal atau berhasil, kasih pujian ke diri lo sendiri. Apresiasi diri lo, karena lo udah berani bertarung dan mencoba. Sistem reward ini, bisa lo kombinasikan juga buat mengurangi kebiasaan buruk. Misal, lo kesanduan main game Mobile Legends, lo tetapkan. Lo cuma boleh main Mobile Legends setelah olahraga. Akhirnya, lo akan berjuang dulu, olahraga dulu biar bisa main game. Suka nggak suka, mood bagus atau nggak, olahraganya akan tetap lo lakuin. Dan karena setelah olahraga ada reward, secara alam bawah sadar, lo akan lebih suka olahraga ke depannya. Ketiga, small wins. Kemenangan sekecil apapun, pasti dirayakan di judi online. Ada efek cahaya, suara koin gem rincing, pop up berbagai warna yang meledak tiap kali lo menang. Ini yang bikin lo ketagihan terus buat main, bro. Kadang bikin nggak logis. Sensasi kalah jutaan rupiah, bisa terhapus dengan satu kemenangan puluhan ribu rupiah. Gitu juga dalam hidup, bro. Biar lo sanggup berjuang melewati kegagalan dan kekalahan, rayakanlah, syukurilah keberhasilan dalam hidup. Bukan cuma keberhasilan besar, tapi juga keberhasilan-keberhasilan kecil. Rayakan saat lo bisa bangun tepat waktu, masuk kerja tepat waktu, dapat pujian dari bos. Bersyukurlah, saat lo masih bisa menghirbub darah segar saat bangun, bersyukur saat lo masih dikasih kesehatan buat beraktifitas, dan masih dikasih kenikmatan, bisa youtuban sambil mengimprove diri. Perasaan dan rasa syukur atas keberhasilan kecil ini, yang bikin lo tetap kuat dalam berjuang, bro. Kesimpulannya, ini tiga trik psikologi dari judi online, yang bikin lo kecanduan. Tapi bisa lo curi, dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Pertama, illusion of control. Lo menang karena lo jago. Yakini, kalau diri lo itu jago, suatu saat akan jadi pemenang, bro. Kedua, hadiah dan bonus. Kasih reward, atas usaha yang udah lo lakuin. Termasuk saat lo gagal dan kalah. Ketiga, small wins. Rayakan dan bersyukur, atas keberhasilan dan kemenangan sekecil apapun dalam hidup. Salam my video men, semangat bro.